Hukum KPK ya, nah kita tahu bahwa sampai sekarang beberapa kasus terkait dengan pengolah suara alam baik itu misalnya keras sama antara KPK dengan perubahan kementerian yang terkait dengan perusahaan di bidang nerbaan ini harus terus dijalankan kemudian juga terkait dengan pengolah suara hutan ya yang dimana ada keras sama juga antara perubahan kementerian yang KPK yang terkait dengan pengolah suara hutan nah ini saya kira terkait dengan pengolah suara alam semua menjadi prioritas kerja di KPK sehingga dengan adanya perubahan KPK ini kami tentu memuatkan pengolah suara kasus terkait dengan perusahaan di bidang pengolah suara alam ini bisa terhenti saya kira untuk itu makanya kami sampai sekarang tetap mendukung penuh upaya-upaya untuk KPK ini bisa kembali bekerja seperti si dasar